Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin menggelar seleksi pelatihan untuk calon tenaga keamanan atau security tahun 2024. Proses rekrutmen security yang melalui beberapa tahapan seperti mengikuti tes tertulis, wawancara hingga pemeriksaan fisik tersebut, diikuti sebanyak 76 orang pendaftar dengan jumlah tenaga keamanan yang akan diseleksi sebanyak 50 orang. Rekrutmen security yang merupakan pertama kali dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin ini, rencananya akan dimulai pelatihannya pada bulan Juli mendatang dengan kurun waktu pelatihan kurang lebih selama 20 hari. Terdaftar di kita ada 76 pendaftar dan yang kita seleksi sebanyak 50 orang. Itu Pak, laki-laki dan perempuan jadi satu Pak, 50 itu Pak? Laki-laki dan perempuan jadi satu. Desa ada 50 lagi sekarang ya. Kalau nanti pelatihannya kapan dimulai Pak? Pelatihan security-nya direncanakan secepatnya di minggu pertama atau paling lambat di bulan Juni ini sudah kita laksanakan pelatihan. Ini sudah berapa kali Pak pelatihan untuk security ini Pak? Untuk security ini adalah kegiatan perdanaan. Dengan adanya rekrutmen security ini, maka diharapkan dapat menemukan individu yang memiliki potensi untuk menjadi tenaga keamanan yang handal dan profesional. Serta peluang ini juga dapat dikatakan sebagai tempat bagi pihaknya dalam mengurangi angka pengangguran di wilayah Kabupaten Tapin. Tim Liputan, Tapin TV, melaporkan.